Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan membahas tentang I'm proud of Indonesia. Aku bangga dengan Indonesia. Dan ini merupakan materi bahasa Inggris when inggris ring sebau untuk siswa kelas 7 SMP. Nah materi ini merupakan materi chapter 7 part kedua pada halaman 156 sampai 159. So, are you ready to study? Let's get started! Alright murid ibu, silakan buka buku halaman 156. Observing and asking questions. Mengabati dan bertanya. We will play the rules of the speakers in the conversation about Simon to make him stand out. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan tentang Simon untuk membuatnya lebih menonjol atau ya menonjol ya disini. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. First, we will carefully listen to and repeat the conversation about the teacher, sentence by sentence. Second, in our group, we will play the rules of the speakers in the conversation. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the sentences slowly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang jelas dan dengan tepat. Baiklah, kita masuk ke percakapan. Here we go. Alright, sekarang kita baca percakapan pertama. Halo, saya sekarang masih di terminal bus, tapi saya tidak bisa menemukan Simon. Seperti apa rupanya? His toe, he's got a fair skin. Dia tinggi, dia memiliki kulit yang cerah atau terang. Fair skin maknanya adalah kulit yang terang. Many people of toe and have a fair skin here. Nah, disini ada salah, kayaknya harus ditambah S ya. Oke, kita tambah dulu. Oke, harusnya disini itu menggunakan to be is. Oke, is. Atau ibu tulis disini aja kali ya. Biar nampak. Is. Oke. Is he wearing jeans? Banyak orang tinggi dan memiliki kulit yang terang disini. Apakah dia mengenakan jean? Celana jean maksudnya ya. No, he's wearing a uniform. Black pants and a blue shirt with long slabs. Tidak. Dia sedang mengenakan pakaian uniform itu seragam. Celana hitam dan baju biru dengan lengan yang panjang. Oke, shirt itu seperti apa? Oke, wait a minute. Alright, kira-kira seperti ini. Blue shirt. Oke. Blue shirt with long slabs. Nah, ini seperti ini gambarnya ya. Alright. I see three people wearing the same uniform. Saya melihat tiga orang mengenakan pakaian yang... Oke. Maksudnya pakaian seragam yang sama. He's a bit fat and chubby. He's wearing a black hat. Dia sedikit gendut dan chubby. Emok gitu ya. Atau pipinya gembul. Dia mengenakan topi berwarna hitam. Oh, yeah. I see him now. He's wearing toward me. Oh, sorry. He's walking toward me. He's carrying a backpack, isn't he? Oh, yeah. Saya melihat dia sekarang. Dia berjalan menuju saya. Dia membawa tas sandang. Iya, kan? I think so. Oke. See you later. Saya pikir begitu. Baiklah. Sampai jumpa nanti. Alright, murid ibu. Ini adalah percakapan pertama pada halaman 156. Sekarang kita masuk ke halaman 157. Here we go. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. Baik, kita masuk ke percakapan berikutnya. We will play the rules of the speakers in the conversation about Sophia to make her stand out. Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan tentang Sophia untuk membuat dia terlihat nyatai atau menonjol ya. Stand out itu ya. Alright. Here are what we will do. We will work in group. First, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher's sentence by sentence. Second, in our group, we will play the rules of the speakers in the conversation. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja di kelompok. Pertama, kita akan dengan hati-hati mendengarkan dan mengulang percakapan setelah guru kalimat demi kalimat. Kedua, di dalam group, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, dengan jelas, dan dengan tepat. Alright. Here is the conversation. Which one is Sophia? Yang mana yang Sophia? Hello, I've received the family photo. Thank you very much. Which one is Sophia? Hello, saya sudah menerima foto keluarga. Terima kasih banyak. Yang mana yang Sophia? Sorry, I don't have the photo with me now. But this may help. She's too and thin. Maaf, saya tidak membawa foto dengan saya sekarang. Tapi, this may help. Tapi, ini barangkali membantu. Dia tinggi dan kurus. Nah, she's disini mengacu, she ini mengacu kepada Sophia. Saya melihat tiga gadis disini, dan mereka semuanya tinggi dan kurus. Apakah rambutnya lurus dan panjang? Dengan ada ponytail itu seperti apa ya? Ponytail. Ya, oke. Ibu kasih gambaran ponytail itu. Nah, ini dia murid ibu. Ponytail itu seperti apa? Nah, seperti ini. Perhatikan ini gambar. Nah, ini ada ponytail yang diikat begini ya. Jadi, disebut dengan ponytail. Panjang, lurus, dan ada ponytailnya. Kita cari yang lurus dan panjang seperti apa? Sebentar ya. Alright, sepertinya ini yang cocok. Oke, lurus ya. Alright. No, that's Rina, my niece. Sophia's hair is curly, usually in planes. She has a ring. Oke, sebentar ya. Oke. Tidak, itu Rina. Keponakanku. Sophia, oke. Ini Sophia's hair berarti rambut Sophia gitu ya. Rambut Sophia, ingat apostrofi S yang sudah ibu ajarkan. Pemilikan maksudnya ya. Rambut Sophia keriting. Nah, curly itu artinya keriting. Nah, biasanya dianyam dan rambutnya dia memiliki pinggiran. Maksudnya rambutnya ada pinggir-pinggir gitu ya. Jadi, plants itu seperti dianyam berarti dikepang gitu ya. Bahasnya, saya sih di Sumatera Barat dijalin namanya. Oke. Seperti apa? Kita lihat contoh. Nah, seperti apa plants itu? Dijalan atau dikepang? Ini dia. In plants. Oke, ada pinggirnya juga. Fringe-nya. Oke. Kita lanjut. Oops, sorry. Ibu delete dulu ya. Oke. Two girls is wearing their hair in pants. Nah, ini ada yang salah. Kenapa is? Padahal two girls. Berarti di sini harusnya to be-nya r. Two girls are. Harusnya gitu ya. Wearing their hair in plants. They both have a fringe too. Alright. Dua gadis. Pakai r to be-nya ya. Ingat, r. Ibu besar kan deh biar nampak. Oke. Oh, terlalu besar. Oke. Dua gadis. Mengenakan atau rambutnya. Rambutnya itu. Dijalin atau dikepang. Plants itu ya. Kedua-dua mereka memiliki pinggiran juga. Nah, jadi setelah dikepang ada pinggir-pinggir itu. Fringe itu. Di pinggir-pinggir kepangan itu ada. Itu diseberingan fringe. Nah, sekarang dia kebingungan nih. Yang mana yang Sofia? Kita lanjutkan ceritanya. Baiklah. Sofia standing, not sitting. She's wearing a yellow nightdress with a picture of a sleeping baby. Oke. Baiklah. Right. Itu bahasa dibilang baiklah ya. Sofia sedang berdiri. Tidak duduk. Dia mengenakan pakaian tidur berwarna hijau. Oh, sorry. Yellow kuning ya. Dengan gambar a sleeping baby. Baby yang lagi tidur. Anak yang lagi tidur. Terbayang ya. Pictures of a sleeping baby seperti apa. Got it. Wow. That's chubby little girl five years ago. Is now a beautiful slim girl. Katemu. Wow. Gadis kecil. Dari belakang ya. Gadis kecil yang chubby. Yang chubby itu temo gitu ya. Kalau bahasa Minangnya atau bahasa Indonesia-nya apa ya. Kayaknya bahasa Indonesia-nya ibu bisa bilang pipi yang tembem gitu ya. Jadi, gadis kecil yang tembom atau yang gendut. Agak gendut ya. Bukan gendut juga. Sangat gendut ya. Lima tahun yang lalu. Sekarang menjadi gadis langsing yang cantik. Yes, she is. Ya, dia. Ini mengacu kepada siapa tadi? Sofia. Jadi, Sofia itu ternyata sekarang sudah a beautiful. Slim girl. Nah, sudah menjadi gadis yang cantik dan langsing. Oke, percakapan kedua halaman 157. Selesai. Kita masuk ke halaman 158. Here we go. Observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will play the rules of the speakers in the conversation about Mr. Herlina to make her stand out. Kita akan bermain peran sebagai penutur dalam percakapan tentang ibu Herlina untuk membuatnya menonjol atau terlihat nyata. Jadi, intinya sebenarnya stand out ini dia mau menceritakan ciri-ciri fisik, bentuknya, seperti itu ya. Right? Here are what we will do. We will work in group. First, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher's sentence by sentence. Second, in our group, we will play the rules of the speakers in the conversation. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dengan kelompok. Pertama, kita akan dengan hati-hati mendengarkan dan mengulangi percakapan setelah guru kalimat demi kalimat. Kedua, di dalam kelompok kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the synthesis like, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Alright, sekarang percakapan ketiga. Here we go. Oops, ini dia. Is our science teacher Mrs. Herlina here? I've never met her. Apakah guru science kita bernama Ibu Herlina di sini? Saya tidak pernah melihat dia. Nah, ini adalah kalimat perfect ya. Atau Ibu Bintenda seperti ini. Ini adalah thesisnya simple perfect atau present perfect. Oke. Nanti akan Ibu jelaskan thesis ini ya. Atau Ibu jelaskan sedikit deh. Present perfect itu subjek diikuti oleh have atau has dan diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Nah, atau kata kerjanya yaitu past participo. Nah, ini present perfect ini bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sudah atau telah. Jadi, kalau ada nevernya belum pernah gitu. Saya belum pernah bertemu mid ini bentuk ketiga dari, oh sorry, mad ini bentuk ketiga dari mid. Nah, ya. Jadi, ini bentuk pertamanya adalah, ibu tanda di sini, nih, mad. Oops, sorry. Oh, nggak bisa gitu ya. Gini aja. Nah, gini bentuk pertamanya mad, tapi bentuk ketiganya adalah, sorry, cara baca itu balik, mid, mad gitu ya. Nah, jadi, kalau ada never, tambah never itu berarti negatifnya, belum pernah bertemu dia. Alright. Nanti cerita lebih lanjut tentang thesis perfect ini, present perfect ini akan Ibu lanjutkan di video berikutnya. Yes, she's here, but I don't know where she is now. She's in batik and black pants. Ya, dia di sini, tapi saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dia berpakaian batik dan celana hitam. Oke, jadi she is in itu bukan ia di dalam batik artinya ya. Maksudnya dia mengenakan baju batik, begitu. Karena badan kita berada di dalam baju dan celana. Oke, right. Aneh ya, bahasa Inggris. But, all the ladies here are wearing batik and black pants. Tapi, semua ibu-ibu di sini, atau wanita di sini, sedang mengenakan, ingat ini present continuous, sedang mengenakan baju batik dan celana hitam. You are right. Ah, there she is. She's the big lady with glasses. She's sitting on the bench in front of the principal's office. Oke, kita terjemahkan. Kamu benar. Ah, there she is. Ini dia. Dia. Oke. Wanita besar, gendut, bisa jadi gitu ya. Be, mengenakan kacamata. Jadi, gendut mengenakan kacamata. Dia sedang duduk di atas kursi panjang di depan kantor kepala sekolah. Which one? Both ladies are big and wearing glasses. Is she wearing a scarf? Scarf? Sorry. Yang mana kedua-dua wanita tersebut gendut atau besar dan mengenakan kacamata? Apakah dia mengenakan jilbab atau scarf? Nah, seperti itu. Apa scarf yang dimaksud? Nah, dalam konteks ini, scarf ini bisa yang digantung di leher saja. Atau disebut dengan shawl, tapi bisa juga jilbab, tergantung konteks sekolah nantinya. Oke, kita lanjut. No, she is not. She is carrying a pink purse. Tidak. Bukan dia. Dia sedang membawa tas berwarna pink. Nah, purse itu adalah tas jinjing atau tenteng gitu ya. Tas yang ditenteng-tenteng itu. berwarna pink. Alright. Come on. Let's meet her. Baiklah. Ayo. Mari bertemu atau yuk kita bertemu dia. Dia ini siapa di sini? Her ini? Tadi namanya adalah Mrs. Herlina. Apa kerjaannya? Seorang guru science. Oke. Kita lanjut. Har 158 selesai. Nah, ini latihan yang akan kita kerjakan. Here we go. 159. Collecting information. Mengumpulkan informasi. We will put the right punctuation marks to the description of Simone, Sofia, and Mrs. Herlina to make the text meaningful. Kita akan meletakkan tanda baca yang tepat. Ini tanda baca yang tepat untuk mendeskripsikan Simone, Sofia, dan Ibu Herlina untuk membuat teks menjadi bermakna. Nah, jadi tanda baca ini itu sangat penting agar teks yang kita tulis itu jadi bermakna. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will read each text carefully in order to identify the sentences in the text. We will do it orally. Kok langsung third ya? Sepertinya ini ada yang salah, ada yang keduanya tinggal. Mungkin di sini second kali ya. We will do it correctly. Karena setelah first, pasti ada second. Oke, gak apa-apa ya. Atau kita tambah aja biar ibu tahu dengan urutan second. All right. Di kebesaran ya. Kita kecilin bisa gak ya? Oh, udah. Gitu aja deh. Third. Oke. Oke. We will rewrite and punctuate the text. This is the first draft. Fourth, we will read the sentences in the text to each other to check if they are meaningful. Then, we will write the finally form of the text. Finally, we will read the whole text to the class. Nah, ibu terjemahkan ya. Berikut apa yang kita lakukan. Kita akan bekerja dengan kelompok. Pertama, kita akan baca masing-masing atau tiap-tiap text dengan hati-hati untuk mengidentifikasi kalimat-kalimat di dalam text. Kedua, second. Kita akan melakukannya dengan oral atau lisan dulu ya. Ketiga, kita akan menuliskan kembali. Rira itu tulis kembali. Dan, tandai atau dengan tanda baca yang benar di dalam text. Jadi, punctuate itu kita akan menandai dengan menggunakan tanda baca yang tepat di dalam text. Ini merupakan draft pertama. Keempat, kita akan membaca kalimat-kalimat di dalam text to each other. Masing-masing. Mencek atau mengkoreksi jika mereka atau kalimat itu sudah bermakna atau belum. Kemudian, kita akan tuliskan bentuk akhir dari text. Jadi, setelah menuliskan draft pertama, baru kita salin yang tepatnya. Terakhir, kita akan membaca semua text di depan kelas maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Ini dia. Kita akan menggunakan sebuah kamus. Kita akan mengeja kata dan menggunakan tanda baca yang tepat. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas dan dengan tepat juga. Jika ada masalah, kita bisa mengunjungi guru untuk minta bantuan. Oke, murid ibu. Yang pertama, ini soalnya. Ibu tandai dulu. Nah, ini soalnya tidak ada tanda bacanya. Jadi, sekarang tanda baca yang tidak ada ini, kita temukan tanda bacanya dengan tepat. Karena kalau tidak ada tanda bacanya, kita akan kesulitan membaca dan makna. Dan kalimat ini menjadi tidak bermakna atau kesulitan kita menentukan mana subjek dan mana akhir dari kalimatnya. Oke, ini. Ya. Nah, yang di atas ini, contoh Simon. Dia tulis dengan huruf kecil. Di awal kalimat harusnya huruf besar. Maka harusnya seperti ini. Simon. Oke. Coba lihat. Simon is tall. He has a fair. Nah, tanpa titik, kita akan kesulitan. Dan nafas kita akan tidak kuat. Nggak-nggak panah. So, nomor satu contoh. Sudah ada jawabannya. Simon is tall, titik, he has a fair skin, titik, he is wearing a blue shirt with a long slabs, titik, he is a bit fat and chubby, titik, he is wearing a black hat, titik, he is carrying a backpack. Oke. Sudah tampak ya. Tadi terjemahannya sudah juga ibu terjemahkan lagi. Simon tinggi, dia memiliki kulit yang terang. Dia sedang memakai baju berwarna biru dengan lengan panjang atau kemeja berwarna biru dengan panjang. Dia sedikit gendut dan temban. Gendut cabi gitu ya. Aduh, motor ini. Dia sedang mengenakan topi hitam. Dia sedang membawa tas sandang. Oke. Ini kedua. Nah, yang kedua ini ibu sudah temukan jawabannya. Ibu contohkan. Oke. Nih. Sophia is tall and thin. Nah, itu yang kalimat pertama. Kemudian titik. Ingat, harus pakai S besar nama orang. Kemudian di awal kalimat. She has curly hair. Nah, ini harus urut besar. Coba lihat. Urut besar yang sudah ibu tandai. Kemudian dikasih koma. In pants. Baru diakhiri oleh titik. Lanjut. Ini urut besar lagi. She has a fridge. Nah, diakhiri oleh titik. Urut besar jangan lupa. She's standing, not sitting. Oke. Titik. Dan jangan lupa kasih koma. Nih, diperhatikan. Nah. Kemudian lanjut. She's wearing a yellow night dress with a picture of slave baby. Sleeping baby. Oke. Titik. Tapi jangan lupa huruf besar. Oke. Huruf besar lagi. She's not a little chubby girl. Titik. Huruf besarnya di S. Kemudian. She's a beautiful slim girl. Titik. Jangan lupa huruf besar di sini. Nah, ini dia jawaban ibu. Oke. Kita lanjut. Nomor tiga. Nah. Sekarang nomor tiga ini mana? Mr. Mrs. Sorry ya. Mrs. Herlina is a big lady with a glass. With a glasses. Titik. M-nya besar. H-nya besar. Kemudian diakhiri oleh titik. She is wearing batik and black pants. Titik. Ingat huruf besar di S. Lanjut. She is sitting on the bench in front of the principal's office. Principal's office. Titik. Huruf besar di sini. Dan ini diakhiri oleh titik. Lanjut. She is not wearing a scarf. Titik. Ini huruf besar diakhiri oleh titik. She is carrying a pink purse. Titik. Ini harus dibuat huruf besar. Gitu. Dan diakhiri oleh titik. Gimana? Gampang ya untuk menentukan tanda bacanya. Tapi jangan lupa huruf besar. Karena di awal kalimat harus huruf besar. Dan nama orang harus huruf besar. Itu aturan yang benarnya. Baiklah murid ibu. Sekian dulu penjelasan ibu tentang materi kali ini. Dan kita sudah sampai ke halaman 159. Semoga materi ini bermanfaat untuk kamu yang mengerjakan tugas di rumah dari gurunya. So, kalau ada tugas. Jangan salahkan ibu ya. Ibu hanya membantu kamu. See you for the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. selamat menikmati